S.T.A.T.V Media Syiar Islam Bismillahirrahmanirrahim Dari Jalan Tamat Siswa Nomor 56 Berduati Kota Banda Aceh Inilah 96,1 FM Radio Syiar Turin Aceh Sahabat Belajar Ilmu Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiron toiban mubarakan fi Alhamdulillah senang sekali Kita bisa kembali menyapa antum semua Dalam program live podcast Untuk sore ini Edisi 30 Zul Hijjah Tahun 1442 Hijriyah Sekaligus berdepatan pada tanggal 9 Agustus tahun 2021 Dan seperti biasa Sahabat pendengar Radio Syiar Turin Aceh Dan pemirsa S.T.A.T.V Yang dirahmati oleh Allah Setiap Senin insya Allah kita akan hadir Untuk membahas sebuah tema Tentang permasalahan Di seputar lingkungan kita Tentunya dalam program live podcast 96,1 FM Dan kami juga ingin menyapa kepada Sahabat kita yang ada di kota Takingon Yang sedang mendengarkan Melalui frekuensi 91,4 FM Radio Asuna Dan Radio Alcans Di 106,1 FM Yang ada di kota Langsa Baik untuk sore ini Sudah hadir guru kita Ada Ustaz Haris Abu Noval Fizuhullah Ta'ala Kita sampai Ustaz terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz gimana hari ini Ustaz? Alhamdulillah Macet nih Ustaz di luar Tapi gak apa-apa Untuk hari ini Kita akan ngobrol santai Bersama Ustaz Dan kami ingatkan seperti biasa Kepada semua pendengar kami Maupun pemirsa S.T.A.T.V Untuk dapat mengirimkan beberapa pertanyaan Boleh langsung bergabung bersama kami Di 0852-77323266 Untuk via telepon Atau juga bisa Mengirimkan pertanyaan melalui Facebook Dan juga Instagram Atau juga boleh lewat SMS dan juga Whatsapp Di nomor 0852-1414-2314 Baik untuk hari ini Kita akan mengangkat satu tema Mengenai masing-masing kita memikul beban Nah berbicara tema kita pada hari ini Mungkin ada sedikit hadis yang ingin anak bajakan Ustaz Rasulullah SAW pernah bersabda Setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban Atas yang dipimpinnya Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban Atas rakyatnya Seorang suami adalah pemimpin Dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya Begitu pula seorang istri adalah pemimpin Di dalam urusan rumah tangga suaminya Dan akan dimintai pertanggung jawaban Atas urusan rumah tangga tersebut Seorang pembantu adalah pemimpin Dalam urusan harta tuwanya Dan akan dimintai pertanggung jawaban Atas urusan tanggung jawabnya tersebut Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Tentunya kita semua memiliki beban yang harus kita pikul Ya Ustaz ya Nah ini mungkin menjadi pembahasan kita Ustaz untuk sore ini Dimulai dari pertanyaan kita yang pertama Apakah Allah menciptakan setiap kita Memiliki beban yang masing-masing Ustaz Dan bagaimana dengan penjelasan dari hadis tadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Ya hamdang kathira Taiba Mubarakan Fih Mubarakan Aleh Kama yuhibbu rabbuna Wayarda Usalli Usallim Ala nabina l-kirim Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mantabi'ahum Bi ihsanin Ila yumiddin Saudara-saudaraku Kau muslimin Dan kau muslimat Sahabat pendengar radio Siartit Aces 96,1 FM Dan juga yang ada di Takengon dan Kota Langsa Taib Sebelum kita membahas Dari pertanyaan yang ditanyakan tadi Ada satu hal penting disini Perlu kita ketahui Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Membebani Ya kepada hamba-hambanya Yang mana Sifat beban itu adalah memberatkan Sementara Dalam Al-Quran Allah mengatakan Yuridu allahu bikumul yusra Wala yuridu bikumul asr Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan kepada kalian Kemudahan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menginginkan kepada kalian Kesulitan Taib Nah Sementara disana Kita mengenal Ada namanya Akamutaklifiya Hukum yang dibebani Nah sebagian para ulama Mereka menyebutkan Kita tidak mengatakan Hukum syari'i itu Hukum pebebanan Karena dengan nas ayat Yang disebutkan tadi Tapi sebagian para ulama Mereka tidak ada masalah Untuk kita mengatakan Hukum syari'i Yang Allah Tetapkan kepada hamba-hambanya Itulah bentuk pembebanan Tetapi beban yang dibebankan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu sifatnya adalah Sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membebani Seseorang Kecuali Sesuai dengan kemampuannya Nah ketika disana ada kelimat La Kemudian di Ikuti setelahnya Hurf ila Ini menunjukkan Ada penetapan hukum sebelumnya Apa hukum sebelumnya ditetapkan Ada beban yang dibebankan oleh Oleh Allah kepada manusia Akan tetapi Beban tersebut Adalah sesuai dengan kemampuannya Jadi Ketika Allah membebani kita Salat Allah membebani kita Haji Allah membebani kita Puasa Allah membebani kita Untuk membayar zakat Allah membebani kita Untuk patuh kepadanya Allah membebani kita Untuk menjauhi larangannya Allah membebani kita Untuk bersabar dengan Ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan Itu semuanya Adalah sesuai dengan kemampuan Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah Membebani seorang hamba Di atas kemampuan yang dia miliki Yang dia miliki oleh manusia itu sendiri Tetapi terkadang Ketika manusia dia mendapatkan beban Ya dia stres Dia bunuh diri Sebenarnya bukan Bebannya yang berat Tapi hatinya yang gak siap Ya karena hatinya adalah Hati yang lemah Sehingga dengan hati yang lemah itu Beban sedikit saja Dia tidak mampu untuk melakukannya Saya contohkan Anak kecil Yang berumur lima tahun Kita sering melihat orang tua Membawa anaknya ke masjid Untuk sholat Dan setahu saya Gak pernah ada sejarah Ada seorang anak Umur lima tahun Diajak ke sholat Kalau orang tuanya ke masjid Mati Karena terlalu beban Sholat gak ada Itu juga tidak sedikit Anak kecil umur enam tahun Dia puasa Dari pagi sampai sore Dia puasa Padahal tidak ada Kewajiban untuk dia berpuasa Puasa itu baru diwajibkan Kepada orang yang Sudah sampai kepada Umur balik Tetapi Anak umur yang belum balik saja Mereka mampu untuk berpuasa Baik Nah ini menunjukkan Bahwasannya Beban yang Allah bebankan Kepada hamba-hambanya Itu adalah Sangat ringan Tetapi kenapa Terkadang itu menjadi berat Buat seseorang Karena kesiapan hatinya Seseorang tidur di masjid Tidur di masjid Ya Mungkin dia gak ada tempat tinggal Tidur di masjid Atau ada sesuatu acara Dia buat tidur di masjid Buat ini mengumandangkan Adhan Iya Kalau dia pergi ke Toilet Atau ke tempat wudhu Itu jauh lebih dekat Dibandingkan dia cari Pelarian untuk Tidak di sholat Jauh lebih dekat Iya Tenaga yang dia butuhkan Itu hanya beberapa Langkah saja Tapi dia pergi cari Tempat yang jauh Supaya dia bisa menghindar Dari sholat Ini Ini sebenarnya Kekuatan dia gak punya Fisik dia gak mampu Atau memang hatinya Ya jadi Begitu juga dalam masalah cobaan Dalam bentuk bala Dalam bentuk ujian Sama Sebenarnya Kalau hatinya itu Memang dia jadikan Isikan Dalam hatinya Perintah-perintah Allah Dia isikan dengan Quran Dengan nutrisi hati Maka Beban yang Allah Bebankan kepadanya Itu sebenarnya ringan Mampu untuk dia Melewati itu semuanya Baik Jelas ya Nah Ada pun Dari apa yang kita Diskusikan tadi Jelas hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Bahwasannya Setiap orang itu Mereka akan ditanyai Kepada kepemimpinannya Dan dari hadis Yang dibaca tadi Itu adalah Hanya Sekelumit orang Yang mereka Dibebani oleh Allah Dengan beban-beban Bukan berarti Di luar Daripada hadis tersebut Mereka gak dibebani Tidak Semua manusia itu Dibebani dengan syariat Iya Semua dibebani Dengan syariat Walaupun disana dikeluarkan Orang gila Anak kecil Dan yang semisalnya Iya Walaupun sejumlah besar Syariat itu Lepas dari mereka Taip Tetapi secara Kaidah umum Seluruh manusia yang ada Di muka bumi ini Mereka dibebani oleh Allah Allah mengatakan Dalam ayatnya Dan tidaklah ku menciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Kepadaku Taip Seluruh jin dan manusia Itu dibebankan oleh Allah Untuk supaya kita beribadah Kepadanya Iya Apakah ibadah Yang sifatnya Kewajiban-kewajiban Apakah ibadah Yang sifatnya Menerima dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan kepada kita Iya Apakah dari nikmat Yang Allah berikan kepada kita Berupa kesehatan Berupa tenaga Berupa harta Dan seluruhnya Semuanya itu Akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Iya Sehingga siapa saja Yang mereka Merealisasikan Tujuan dia hidup Di dunia ini Yaitu Menghambahkan diri Kepada Allah Maka dia akan Mendapatkan Kebahagiaan dunianya Dan mendapatkan Kebahagiaan di akhiratnya Itu sebuah Ketentuan Dan sebuah kepastian Tapi ketika Seseorang Dia tidak Menjadikan nikmat Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepadanya Nikmat kesehatan Nikmat harta Nikmat tenaga Tidak dia gunakan Untuk Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjalankan Perintah Allah Maka disitu Dia akan mendapatkan Kegalauan Disitu dia akan Mendapatkan Kesempitan Disitu dia akan Merasakan Beban besar Dalam hidupnya Kerugian Kerugian besar Dia mungkin Mencari Hiburan Dia keliling dunia Dia datang Ketempat-tempat Wisata Ya mungkin Kelihatannya mereka Ceria Kelihatannya happy Kelihatannya senang Ya tetapi Tidak sedikit Di antara mereka Ya kebahagiaan Mereka itu Di alam nyata Gak sebahagia Ya ketika Dinampakkan Di televisi Atau di youtube Kenapa Teman-teman Semuanya Karena memang Harta Dunia itu Bukan jaminan Kebahagiaan Seseorang Tiba-tiba Kita terperanga Ya si Fulan Ditangkap Polisi Karena narkoba Gak satu Itu yang ketahuan Yang ditangkap Gimana lagi Yang ketahuannya Ketika ditanya Ngapain Konsumsi Narkoba Yang dia kan Udah punya uang Punya keluarga Punya wisat Segalanya Dia beli Stress Karena gak Menemukan kebahagiaan Nah dia gak Menemukan kebahagiaan Karena memang Hati manusia itu Diciptakan oleh Allah Adalah untuk beribadah Kepadanya Ketika hatinya Dia tidak gunakan Untuk beribadah Kepada Allah Maka disitu Ditidakkan Ada kebahagiaan Walaupun Seandainya Oh saya happy Terus saya bahagia Terus Itu juga ada Istidras yang Allah subhanahu wa ta'ala Biarkan dia bahagia Dengan kemaksiatannya Tapi bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala Datangkan kepadanya Kematian Dan dia akan Menyesal Selama-lamanya Intinya Manusia mereka Dibobani Dengan beban Dan beban Itu adalah Untuk kebaikan Manusia itu sendiri Ya Bukan sifatnya Mengekang Tapi ikatan Yang Allah Mengikat Manusia Supaya manusia itu Hidupnya teratur Hidupnya tenang Logikannya begini Di sekolah Di sekolah Dari TK Sampai kuliahan Ada gak aturan-aturan Dibuat situ Ada aturan-aturan Kalau seandainya Gak ada aturan Akan berjalan gak pendidikan Tidak akan berjalan Begitu juga negara ini Punya aturan Dalam negara ini Aturan A Aturan B Aturan C Aturan D Yang mana aturan itu Dibuat untuk kebaikan Mungkin gak Allah Sebagai pemilik Langit dan bumi Ya Sebagai Tuhan Yang menciptakan Seluruh alam semesta ini Ketika membuat aturan Aturannya Memberikan kejelekan Kepada manusia Ini gak makul Ini suatu perkara Yang gak masuk akal Ya justru Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Atur dalam syariatnya Itulah untuk kebaikan Manusia itu sendiri Tak Allah Ya Setuju banget Ustaz Apalagi kalau Yang seperti Ustaz Bilang tadi Bahwasannya Yang dibebani oleh Allah Itu justru menjadi Putri si hati Buat kita Putri si hati buat kita Bener-bener Tapi ini Ada juga nih Ustaz Pertanyaan Para nabi dan rasul Tentunya Allah juga utus Untuk menyampaikan Risalah agama Allah Bukankah itu beban Yang harus dipikul oleh Para nabi dan rasul Ustaz Yang tentunya Nabi dan rasul sendiri Padahal Allah sudah pilih Orang-orang terbaik Yang menjadi pertanyaannya Apakah kita Sebagai manusia biasa Allah juga pilih Untuk memikul beban ini Ustaz Terutama di dalam Urusan agama Bukankah kita hanya Manusia yang biasa Yang terkadang juga Masih berbuat dosa Tentunya Tugas Da'wah Kepada Rasulullah S.A.W Adalah sebuah Kewajiban Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Wajibkan Kepada para nabi Dan kepada rasul Sebagai mana Allah mengatakan Ya yurusul Balik ma'unzila ilaika Min rabbik Fa'il lam tafal Fama balakta risalata Wahai nabi Sampaikanlah risalah Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Turunkan kepadamu Kalau seandainya Kau tidak menyampaikan Risalah tersebut Maka engkau Tidak menyampaikan Risalah yang diterunkan Oleh Allah Dan juga disebutkan Dalam hadith Ma'amin nabiyyin Illa yadulu ummatu Illa khairin Ma'ayalamullah Tidak ada seorang nabi pun Kecuali dia telah Menunjukkan umatnya Apa yang diketahui Ini menunjukkan Bahwasannya Beban nabi itu adalah Mengajarkan umat manusia Membimbing anak manusia Dan itu adalah Kewajiban untuk mereka Ada pun kewajiban Kepada umat-umatnya Ya ada diantara mereka Yang sifatnya Aini Ada yang sifatnya Fardul Kifaya Ya secara umum Da'wah itu Hukumnya Fardul Kifaya Tidak semua orang Mereka dibebani Untuk berda'wah Tetapi ketika Disana seseorang Sudah memiliki ilmu Ya Dan terkadang ilmu Itulah ilmu khusus Yang dimiliki olehnya Seperti para ulama Dan kemudian Ketika para ulama Tidak mengingkari Kemungkaran yang terjadi Dan tidak mengenalkan Kepada perkara yang ma'ruf Maka ini Menjadi sesuatu Yang aini buat mereka Menjadi sesuatu Yang sifatnya Wajib kepada mereka Taib Karena jangan sampai Ketika mereka Mendiamkan Sesuatu perkara yang mungkar Manusia akan berfikir Itu adalah hal yang ma'ruf Atau ketika mereka Mendiamkan Tidak mengajak manusia Kepada yang ma'ruf Orang berfikir Itulah perkara yang gak baik Kan seperti itu Jadi ada tugas-tugas Nabi Yang itu memang Dibebankan Kepada Para ulama Yang mereka Adalah Pewaris para nabi Dan pewarisnya Para rasul Tapi bukan berarti Ketika Seseorang kita Yang bukan ulama Kita yang hanya Seorang penuntut ilmu Kita tidak Ikut berpartisipasi Dalam menyebarkan Agama ini Sehingga Sebatas kemampuan Yang bisa kita lakukan Ya Apa yang bisa kita lakukan Agar manusia Bisa mengenal agama Allah Mengenal sunnah nabi Agar sama-sama kita Bisa beribadah Kepada Allah dengan baik Agar sama-sama kita Bisa bertemu dengan nabi kita Muhammad SAW Dalam surganya Allah SWT Kita lakukan Sebatas kemampuan Dan begitu juga Teman-teman Yang lainnya Tentunya Da'wah itu Bukan hanya harus ada Menyebarkan ilmu Melalui Podcast Atau melalui cerama Atau melalui khutbah jumat Atau menulis buku Tapi setiap kita Punya andil Di dalam kebaikan ini Ya mungkin kita Nggak menyampaikan ilmu Tapi kita bisa Men-share ilmu tadi Kita bisa buat flyer Untuk mengumumkan Ada kajian loh Atau kita sebarkan Informasi ini Ada kajian Apa saja yang bisa kita lakukan Yang itu Keterlibatan Dalam penyebaran Agama Allah Maka Mudah-mudahan Kita mendapatkan Apa yang dikobarkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada tiga orang Yang mereka masuk dalam surga Dikarenakan satu anak panah Taip Orang yang memanah Masuk surga Orang yang memberikan panah Kepada orang manah Masuk surga Dan orang yang membuat panah Juga masuk surga Ya jadi mereka punya Tugas masing-masing Tapi memiliki tujuan yang sama Agar bagaimana Agama Allah Subhanahu wa ta'ala tegak Ya jadi Seorang itu jangan Dia Pesimis Atau jangan Dia saya punya apa Bisa saja Sesuatu yang kita lakukan Yang kecil ini Terkadang Bisa mendapatkan Pahala lebih besar Daripada orang yang menyampaikan Ya ketulusan Keikhlasan Ya yang itu Yang perlu ditanamkan Dan jelas cinta kita Kepada agama Ya apa saja Yang bisa kita lakukan Menyebarkan ilmu Dengan segala Wasilah-wasilah Apalagi yang hari ini Begitu mudah Kita bisa menyebarkan Itu semuanya Ya orang Datang ke pengajian Dia ikut pengajian Kenapa? Karena Ada orang yang Men-share tadi Ya hadir dia di pengajian Karena apa? Ada informasi Ya dan apakah Dia akan mendapatkan Pahala? Nah dia akan jelas Mendapatkan pahala Karena sebab Jalannya dia Orang itu hadir Di pengajian Dan mengemalkan ilmu Maka ini Akan mengalir pahala Untuk dirinya Masya Desakallah Khair Ustaz Untuk jawabannya Dan kami Sedikit mengingatkan Kebalik Pada semua pendengar kami Maupun pemirsa HTA TV Untuk dapat Mengirimkan Beberapa pertanyaan Di 0852-77323266 Untuk via telepon Atau juga bisa Mengirimkan pertanyaan Melalui Facebook Dan juga Instagram kami Juga bisa Langsung komen Di kolom komentar Di Youtube channel Atau juga boleh Mengirimkan pertanyaan Melalui Pesan WhatsApp Di 0852-1414-2314 Untuk pertanyaan selanjutnya Mungkin kita coba Bacakan yang sudah Masuk Ustaz Bismillah Mau bertanya Ustaz Saya merasa Tidak mampu Dalam melakukan Suatu amanah Sehingga Saya berusaha Menolaknya Namun teman-teman Justru mengatakan Karena saya menolak Maka sayalah Yang pantas Untuk itu Bagaimana saya Harus bersikap Ustaz Jazakallah Khair Kalau memang Seandainya Seseorang Dia memiliki Kemampuan Ya dia punya Keahlian Dan dia khawatir Kalau seandainya Amanah ini Diberikan kepada Orang yang gak tepat Ya ini Bisa akan menjadi Masalah Ini akan bisa Membuat Kondisi Lebih jelek Dan seterusnya Tidak ada masalah Dia maju Untuk kebaikan Rasulullah mengatakan Manistoto aminkum Ayyamfa Akhofal yamfa Karena siapa yang Seseorang Dia bisa memberikan Manfaat kepada Saudaranya Dia memberikan Manfaat Ya terlebih Seperti yang kita Sebutkan tadi Ya dan Ini seperti yang Nabi Yusuf A.S. Beliau menawarkan Diri untuk Menjadi Penjaga Apa yang Menjadi pemimpin Pada waktu itu Untuk mengatur Negara yang Dikhuatirkan Akan membuat Kelaparan masyarakat Karena muslim kemarau Yang akan panjang Pada waktu itu Jadi tidak ada masalah Kalau seorang punya Keahlian Tapi kalau seandainya Dengan dia terlibat Disitu Dia dikhawatirkan Akan terpengaruh Dikhawatirkan Nanti dia akan Kondisinya akan Lebih jelek Dikhawatirkan Dianya akan Rusak Apa yang akan Dia bangun Juga tidak sesuai Dengan Apa yang Dia cita-citakan Maka kita telah Mendapatkan Sebagian Para ulama salaf Mereka Lari Dari Kepemimpinan Yang diberikan Kepada mereka Sebutkan Misalnya Sufyan bin Zaid At-Tawri Beliau diangkat Sebagai hakim Pada waktu itu Kemudian beliau lari Beliau gak siap Juga ada Abdullah Ibnu Siapa Abdullah Ibnu Munkat Atau Siapa Seorang salaf Saya lupa namanya Beliau juga lari Beliau lari Beliau tidak mau Diangkat sebagai Qazi Pada waktu itu Karena beliau khawatir Beliau bisa Mengubah kondisi Dan keadaan Dan beliau khawatir Juga akan bisa Merusak agamanya Jadi Seseorang itu Melihat kondisi Dan keadaan Kalau memang Seandainya Halnya adalah Bisa dia mengubah Dirinya Atau mengubah Apa yang Dia diamanakan Dengannya Maka insya Allah Itu Memangfaat Seperti saya sebutkan Tadi Tapi Berbicara tentang Pertanyaan yang sebelumnya Sudah kita Sampaikan tadi Kepada Ustaz Mungkin ini Sedikit menyambung juga Apakah kita semua Memiliki beban Untuk menyampaikan Agama Allah Kepada orang banyak Ustaz Terutama saat kita sendiri Melihat Hal yang melanggar Agama itu Ada di depan mata kita Saudara-saudara Kau muslimin Dan muslimat Allah menyebutkan Sebuahnya dalam Al-Quran Engkau mengajak manusia Kepada kebaikan Dan kalian Membaca Al-Kitab Dan apakah ayat ini Menunjukkan Bahasa seorang Ketika dia masih Berbuat dosa Dia tidak Bisa menyampaikan Dawa Di sana diterangkan Dijelaskan oleh Para ulama Para hadirin Dan hadirat Rahimah Yang rahimah Khamillah Pertama Siapa diantara manusia Yang tidak berbuat dosa Semua kita Pernah berbuat dosa Ya Dan sebuah Adis kursi Allah mengatakan Sesungguhnya Kalian berbuat dosa Siang dan malam Ya Kulubani Adem Khotol Kata Nabi Setiap anak manusia Itu berbuat kesalahan Dan sebaik-baik Orang yang berbuat kesalahan Dalam orang-orang yang Bertaubat Ya bahkan Tingkatan Musytahidin saja Rasulullah mengatakan Apabila seorang Musytahid Dia beristihad Dia benar Mendapatkan Benar dia mendapat Dua pahala Kalau seandainya Dia salah Berarti ada kesalahan Yang akan dibuat Ya Nah kalau seandainya Syarat Orang yang menyampaikan Dawa Adalah orang yang Masum Maka yang hanya Bisa berdawa Adalah para Nabi Dan berrosul Ini satu Yang kedua Para hadirin dan hadirat Rahimah Ketika seseorang Dia menyampaikan Da'wah Mengajak manusia Kepada kebaikan Dia semaksimal mungkin Apa yang diajak Dia lakukan Apa yang dilarang Dia jauhi Semaksimal mungkin Dia berusaha Tapi terkadang Dia jatuh Ya kemudian Dibertaubat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Dia gak termasuk Dalam ayat ini Tetapi Kalau seandainya Dia mengajak manusia Kepada kebaikan Ya Tidak ada keinginan Baginya sama sekali Untuk berbuat kebaikan tersebut Hanya cuman lipsting Cuman hanya Pemanis mulut Cuman hanya Dianggap Ini orang soleh Ya Tidak ada keinginan Untuk dia berbuat baik Pales dia Kita khawatirkan Masuk dengan ayat ini Atau Dia melarang manusia Berbuat dosa Tetapi bersama dengan itu Dia tertawa Dia dengan bangga Dia dengan Senang Berbuat dosa Dan berbuat maksiat Ketika dia tidak ada Berhadapan manusia Ya jadi sesuatu Emang disengajakan Ya tapi Hal yang saya sebutkan tadi Dia mengajak manusia Kepada kebaikan Dia berusaha Untuk melakukannya Tapi terkadang Ada sesuatu Yang dia gak lakukan Atau dia melarang manusia Untuk berbuat kemungkaran Dia semaksimal mungkin Untuk menjauh kemungkaran tersebut Dan terkadang Dia jatuh Tanpa disengaja Maka mudah-mudahan Dia gak termasuk Daripada ayat Yang kita sebutkan tadi Kita kembali Bacakan Beberapa Pertanyaan Yang tentunya Sudah masuk Di Pesan Whatsapp Assalamualaikum Apakah berdosa Seorang wanita Memakai perhiasan emas Mohon penjelasan Ustaz Dari Fatima Zahar Di Facebook Memakai perhiasan emas Tidaknya masalah perempuan Memakai perhiasan emas Ya Aisyah R.T Pada waktu itu Ketika beliau berpergian Dengan Nabi S.A.W Ya beliau Dipinjamkan kalung Ya Dari asma Dan Kalau saya tidak salah Kalungnya itu terbuat dari emas Ya dan juga Ada seorang wanita Mendatangi Nabi S.A.W Dia membawa Anak perempuannya Memakai emas Tidak ada masalah Tetapi Kalau seandainya Dimaksudkan Memakai emas Yang kemudian emas itu Adalah hal yang dipamerkan Kepada bukan Yang mahrumnya Maka Ini berlaku Tidak hanya emas saja Apa saja Ya apakah itu emas Apakah itu besi Apakah itu perak Atau lain sebagainya Tetapi secara hukum asal Wanita memakai emas Tidak ada masalah Karena itu memang adalah Perhiasannya ke wanita Tetapi kalau seandainya Dia memakai emas disini Penuh emasnya Kemudian dia nampakkan Emasnya Perhiasannya Maka ini hal yang gak dibolehkan Bukan karena emasnya Tapi kembali kepada perhiasan Yang itulah orot Yang wanita itu harus Menutupnya Karena orot Wanita itu bisa Adalah badannya orot Atau bisa juga pernek-pernik Yang ada di badannya Yang dipakai Itu juga adalah orot Yang disebutkan di dalam Ayat disana Ketika seseorang itu sudah tua Maka dia sudah bisa Menanggalkan orotnya Orot yang dimaksudkan Disitu bukan Buka baju Sudah pakai baju ini Tapi maksudnya Hal-hal yang Perhiasan-perhiasan Yang simfatnya Nampak tadi Perhiasan A Bajunya mungkin Ya gak mesti lagi harus Hitam-hitam Misalnya Ya karena memang Dia sudah tidak lagi Diharapkan Karena sudah tua Sudah jadi nenek-nenek Seperti itu Masa Allah Kaya Rizad Untuk jawabannya Kembali kita ingatkan Untuk semua Pendengar kami 96.1 FM Bagi yang ingin Mengirimkan pertanyaan Kami tunggu di 0852 7732 3266 Untuk via telepon Dan 0852 1414 2314 Untuk via Whatsapp Dan juga SMS Kita kembali Kepada pertanyaan Yang juga sudah masuk Di pesan Whatsapp Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Ada yang bertanya Ke anak Bagaimana hukumnya Menyolati jenazah Yang sudah dikubur Dan mensolatkannya Juga Di kuburan Apakah ada dalilnya Ketika Nabi S.A.W Memiliki Atau tempatnya Di masjid Rasulullah S.A.W Ada seorang wanita Yang dia suka Memberikan wangian Di masjid Nabi S.A.W Dan pada waktu itu Rasulullah Tidak menemukannya Di masjid Rasulullah bertanya Dimana wanita tersebut Kemudian dikubarkan Wanita itu Sudah meninggal Dan sudah dikubur Kemudian Rasulullah Meminta Untuk ditunjukkan Dimana kuburnya Kemudian Rasulullah S.A.W Mendatanginya Dan kemudian Beliau salat jenazah Di situ Ini menunjukkan Kepada kita Boleh Bagi seorang Laki-laki Atau keluarga Pihak keluarga Yang dia tidak sempat Menyolati jenazah Ketika dia meninggal Maka boleh untuk dia Salat Pada Waktu Telah dikuburkan Di kuburan Sebagaimana perbuatan Nabi S.A.W Walaupun disana Disyaratkan ketika Waktunya tidak terlalu lama Tapi kalau sananya Sudah bertahun-tahun Sudah puluh tahun Maka gak perlu lagi dilakukan Tapi ini Kondisinya waktu itu Wanita itu baru saja Meninggal Allah Jazakallah Kira Ustaz Balik kita bacakan Untuk satu pertanyaan lagi Yang masuk di Whatsapp Bismillah Apakah wanita Sebelum menikah Boleh bekerja Ustaz Dengan niat Mendapatkan penghasilan Sendiri Supaya bisa Membahagiakan Kedua orang tua Apakah Tidak dibebankan Lantas Hal apa yang seharusnya Dilakukan oleh Seorang wanita tersebut Selain menuntut Ilmu agama Karena Untuk saat ini Saya sedang menjadi Seorang PNS Barakobohi Pembahasan ini Sudah cukup sering Kita bahas Di studio kita Kesimpulannya Seorang wanita Tidak ada masalah Untuk dia bekerja Selama Ada ketentuan Ketuan syariat Yang dia jalani Pertama Bukan bekerja Di tempat yang haram Yang kedua Keluarnya di rumah Tidak memberikan fitnah Untuk dirinya Dan tidak memberikan fitnah Kepada orang lain Yang ketiga Tidaklah Menjadi Tersiasiakan Kewajiban dia Sebagai seorang wanita Yang mengursi suami Dan anak-anaknya Kelak Dan ketiga Keempat Kalau memang dia sudah Bersuami nantinya Dia harus mendapatkan Izin dari suaminya Nah kalau seandainya Itu terpenuhi Tidak ada masalah Untuk dia bekerja Baik Allah Dan Dan kami Masih terus Membahas Tentang Pembahasan Kita di Sehori ini Dengan tema Masing-masing kita Memukul beban Dan kami Mengundang Antum semua Untuk bisa bergabung Bersama kami Di 0852 77 3232 66 Untuk via telepon Dan 0852 1414 2314 Untuk via SMS Atau juga Whatsapp Kembali kita Utarakan pertanyaan Kepada Ustadz Nah sikap kita Ustadz Selaku penuntut ilmu Agar berada di posisi Pertengahan Ustadz Di masa pandemi seperti yang kita alami sekarang ini Karena Hari ini banyak yang kita dengar Kita lihat di berita-berita Ekstrim di luar sana Ustadz Yang mengarah kepada Kesesatan Syirik Krisis kepercayaan kepada seorang pemimpin Mohon solusinya Ustadz Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat Sahabat pendengar radio CRT AC 96,1 FM Ya Pertama kita harus menyadari Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah Takdir yang ditakdirkan oleh Allah SWT Tidak akan mungkin terlepas dari takdir Allah SWT Adanya pandemi Yang meliputi dunia hari ini Ya itu harus kita menyadari Datang Dari Zat yang Arhamur Rahimin Datang dari Zat yang merahmati hamba-hambanya Bukan datang dari musuh kita Bukan datang dari orang yang hasat kepada kita Bukan datang dari Yang ingin menghancurkan kita Tetapi Pandemi ini Wabah penyakit tersebar Sesuatu yang memang datang dari Arhamur Rahimin Ya Dan ini Pertama tidaklah terjadi Dikarenakan dosa dan maksiat kita sendiri sebenarnya Dalam sebuah hadith Rasulullah SAW menyebutkan ketika Maksiat itu sudah merajalela Ya Zina sudah dihalalkan Atau yang riba sudah dihalalkan Atau semisalnya Maka Allah akan mendatangkan Sebuah penyakit Yang penyakitnya itu Tidak pernah dikenal sebelumnya Ya Jadi Ini sebab Sehingga Dengan banyaknya dosa yang dibuat oleh manusia Allah datangkan kepadanya Kepada kita Hal seperti ini Untuk Membuat kita sadar Ya Membuat kita terjaga dari Kelalaian dan kemaksiatan yang kita lakukan hari ini Allah menyebutkan dalam ayatnya Wa manursilu bil ayati Illa takhwifah Dan tidaklah kami mendatangkan ayat-ayat kami Kecuali itu sebagai hal untuk menakut-nakuti kalian Baik Nah kalau seandainya orang gak percaya sama covid Sama sekali Ini kan lucunya aneh menurut saya Pertama Dari sisi hadis-hadis telah datang dari Nabi SAW Menyebutkan adanya wabah penyakit Ada wabah penyakit Rasulullah mengatakan Kalau seandainya ada wabah di sebuah negeri Jangan kemudian negri tersebut Dan orang negeri tersebut jangan keluar Ada wabah Bahkan Diceritakan oleh para ulama Diantaranya Muad bin Cabal Wafat dalam wabah Ta'un pada waktu itu Jadi kalau seandainya Terjadi pada waktu itu Bisa saja terjadi pada hari ini Kenapa tidak? Ini satu hal Ini dari sisi dalilnya itu ada Cuma dari semua kedua Dari ketiga Dari sisi wake Atau kenyataan yang terjadi Tidak akan mungkin Seluruh orang di dunia Mereka sepakat Dengan satu kesepakatan yang sama Yang mereka gak pernah berkumpul Itu namanya dalam istilah ilmu Hadis berita mutawatir Berita mutawatir Sesuatu yang gak bisa di Diingkari Gak bisa ditolak Gak bisa didustai Karena sifatnya mutawatir Ya seseorang Atau seluruh kebanyakan manusia Di muka mu ini Mereka bersatu Yang di Amerika mengatakan Ciri-ciri covid Demam begini dan begini Yang di Australia mengatakan demikian Di Jepang mengatakan demikian Di Cina mengatakan demikian Di Malaysia mengatakan demikian Di Saudi Arabia mengatakan demikian Di Indonesia mengatakan demikian Mungkin gak manusia yang begitu banyak ini Bersirikat berkumpul Untuk sama-sama berdusta Ini sesuatu salah kan gak mungkin Dan Dari sisi kenyataan juga Pasien kita Tetaga kita Ibu kita Bapak kita Siapapun Merasakan itu semuanya Ini kan sesuatu yang aneh Ketika didustakan Taip Nah sekarang seperti kita sebutkan tadi Apa hal yang kita lakukan Pertama yang harus kita lakukan Ya Bukan cuci tangan dulu Bukan pakai masker dulu Yang pertama kita lakukan Kita serahkan diri kepada Allah Kita bertobat Kepada Allah Kita beristighfar kepada Allah Tapi kalau seandainya orang masih Pakai masker juga Cuci tangan juga Jaga jarak Masyidnya jalan Ribanya masih jalan Semuanya masih Dilakukan Ya Penyakit itu datang dari Allah Allah yang akan mengangkatnya Dan Allah akan mengangkat penyakit tersebut Ketika penduduk sebuah negeri Mereka bertobat Dan beristighfar kepada Allah Allah telah berjadi dalam Al-Quran Allah tidak akan menghadap Satu kaum Selama mereka beristighfar kepada Allah Mereka Allah tidak akan menghadap satu kaum Selama mereka ada Nabi di situ Apakah zat Nabi ada di situ Atau amalan-amalan diajarkan Nabi ada di situ Ya ini yang harus kita jaga Loh Nah kalau begitu banyak Di negeri Islam Arab Saudi buktinya ada wabah juga Iya Begitulah kita sebutkan tadi Ketika manusia semakin banyak Berbuat dosa Berbuat maksiat Negeri-negeri yang mungkin Maksiatnya minim Kita gak bilang gak ada maksiat Yang maksiatnya minim juga berdampak Itu demikian dikobarkan Oleh Nabi kita Salallahu alaihi salatu Maka ini pertama yang harus kita lakukan Iltija kepada Allah kembali Kepada Allah bertawakal Kepada Allah bertawabat Kepada Allah Dan selanjutnya Ya kita menjaga prokes Yang telah diatur oleh tim ahli Pakai masker Cuci tangan Dan semisalnya Ya dilakukan semaksimal mungkin Ya sudah kita beraktifitas Sebagaimana Yang mana seorang harus mencari rezeki Jadi ibaratnya kita di tengah-tengah saja Ya gak perlu Ini mengumpulkan dukun Beberapa banyak Juga gak bakal hilang Covid ini Ya pakai patung-patung Atau gambar-gambar patung Lain sebagainya Sebagian tempat saya dikirim video Ini gak menyelesaikan masalah Justru dia akan membuat masalah itu semakin besar Ya dan ini juga sebenarnya pelajaran buat kita Dukun-dukun hari ini Yang mereka Selalu menjadi rujukan Untuk menghilangkan bala Mana sih dukun yang di Indonesia ini 2 tahun Pandemi gak bisa habis Di Indonesia dukunnya gak asap Ini menunjukkan dukun itu gak sakti Dia tuh bohong Pendusta Buktinya mereka gak bisa buat apa-apa Ada gak kira-kira orang datang ke dukun Untuk hilang pandemi Banyak Pasti banyak Buktinya mereka gak bisa buat apa-apa Iya Tim ahli Medis Dalam kesehatan juga banyak Cuma kalau yang satu syirik Yang satunya gak ada masalah Medis dia secara yang dohir Dia buat Banyak hal yang sudah ditempuh Tapi kalau Allah gak berkandang Laku akan terangkat ini semuanya Faham? Jadi yang pertama harus kita lakukan Kita kembali kepada obat-obat Kepada Allah Jadi silahkan Teman-teman Kampanye Pake masker Tapi jangan lupa Kampanye kan itu bertobat Dan kampanye nya masker-masker Kita sepakat Alhamdulillah saya Berusaha kemana pake masker Kalau gak pake masker Bukan saya mengatakan gak pake masker Kadang lupa Faham? Kita kampanye Tapi jangan kampanye Maskernya lebih banyak Daripada kampanye Atau obatnya Jelas ya? Tep Allah Misalkan Baik Ustaz Sebelum kita akhiri Obrolan kita pada sore hari ini Mungkin ada satu pesan Atau nasihat singkat Sekaligus motivasi Untuk bisa kita evaluasi Bersama Ustaz Tep Para hadirin dan hadirah Terhima kasih Ya Saya rasa Apa yang saya sampaikan tadi Bukan mencukupi Setidaknya Sebatas kemampuan yang saya ketahui Mudah-mudian Bermanfaat Apa yang saya sampaikan Ya kepada saya Dan juga kepada Teman-teman semuanya Yang mendengar radio Syaratet Aceh Apakah di Banda Aceh Atau di Takengon Atau di Langsa Ya namun Seperti yang saya sebutkan tadi Ya Kita harus banyak Bertobat Kita harus banyak Beristighfar kepada Allah Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya maka Itulah sebenarnya Jalan yang Paling Besar Seseorang itu Akan terselamatkan Dari pandemi Seperti ini Ya jadi Masing-masing kita Kembali kepada ceritanya Kita sebutkan Kita punya beban Beban kita untuk menghilangkan Covid di muka bumi ini Apa cara yang paling pertama Kita Bertobat Kita jangan berbuat dosa Kita jangan menentu Maksiat Karena Allah telah berjanji Dalam Al-Quran Kalau seandainya Perlukan sebuah negeri Beriman dan bertakwa Kepada Allah Allah keberikan Keberkan kepada mereka Dari langit Dari bumi Keberkan Kesehatan Keberkan Tidak adanya ketakutan Yang semisalnya Ini yang mungkin Yang harus kita kedepankan Kemudian selanjutnya Kita melakukan Hal-hal yang kita sebutkan tadi Allah Al-Ansul Jazakallah khairan Kami ucapkan kepada Ustaz atas Penyampaian materinya Semoga Kajian kita pada Sori ini Mendapat keberkan Sekaligus Membuka pintu daya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terasa Sudah Lebih Kita menemani Antum Semua dalam Program Live podcast Untuk sore ini Di edisi 30 Zul Hijah Tahun 1442 Hijri Pertempatan pada Tanggal 9 Agustus Tahun 2021 Semoga Allah Senantiasa Memberikan kesehatan Dan menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz semuanya Dalam kebaikan Amin ya Rapa Alamin Jazakallah khairan Bagi yang sudah Ikut berpartisipasi Bersama kami Di 96,1 FM Di 91,4 FM Radio Asunah Kota Tekengon Dan 106,1 FM Radio Alkans Kota Langsa Semoga Apa yang disampaikan Ustaz tadi Bisa menjadi Faedah ilmu Untuk kita semuanya Kami akhiri Dengan Mengucapkan Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih